Dialog Lansetok Dialog Lansetok Terdiri dari unsur-unsur orang-orang yang bisa bekerja dengan baik, yang memiliki integritas moral yang tinggi dan cukup biasa lah di dalam satu pekerjaan-pekerjaan terkait dengan akademik. Oke, nah tim EK dan tim independen ini memang khusus untuk kebetulan saja UNJ atau sebetulnya banyak universitas lain yang diinvestigasi? Iya, ada yang lain juga diinvestigasi. Tapi khusus yang terakhir ini kan dari laporan awalnya itu. Berdasarkan laporan terus dibentuklah tim? Atau tim ini memang sudah ada? Sebelumnya tim ada juga, tetapi yang EK ini khusus kemarin. Khusus untuk? Iya, tapi sebelumnya juga sudah ada. Sudah ada, oke. Ini laporannya dari masyarakat satu, dua atau? Atau banyak apa? Banyak pada akhirnya, oh ini karena banyak pada akhirnya ini memang betul mencurigakan kan gitu? Iya, ada beberapa gitu, tidak hanya satu orang. Sampai ini tim ini menyimpulkan bahwa ada plagiarisme terjadi di universitas ini, apa temuannya waktu itu Pak? Ya, kalau yang tim EK kan bisa dipaca ya di beberapa media di ini. Tapi dari tim independen sebetulnya kami sudah selesai pekerjaannya dan kami belum pernah menyampaikan kepada publik sebetulnya. Oke, hasilnya apa Pak? Nah itu kami sampaikan kepada Pak Menteri, kemudian Pak Menteri dengan duka ada beberapa satu proses gitu, contohnya untuk klarifikasi, untuk pemeriksaan segala macam, akhirnya Pak Menteri mengambil sebuah kebijakan, keputusan untuk pembebasan sementara sebagai rektor gitu. Pembebasan sementara itu artinya dia tetap sebagai rektor, menerima haknya sebagai rektor, cuma tidak menjalankan kewajiban? Tidak, namanya dibebaskan ya istilahnya sampai nanti definitif dia tidak menjadi rektor gitu. Oke, artinya ya bahasa lainnya mungkin diberhentikan sementara mungkin Pak? Iya, iya. Temuannya apa sebetulnya Pak? Nyatuannya banyak, tetapi sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan secara paket, nanti tidak disampaikan saja sudah kapan itu mau dilaporkan ke... Temuannya apa, khusus plagiarisme? Khusus plagiarisme itu banyak masyarakat kita yang memang tidak begitu paham, apa sih plagiarisme itu? Nah itu diatur sebetulnya di Permendikbud atau Permendiknas ya, tahun 2010 nomor 17 ya. Kita punya itunya, coba nanti ditampilkan lagi, apa namanya grafik-grafik soal plagiarismenya. Ya, coba ini gimana tadi Pak Gufron? Ya, jadi sudah diatur ya di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010, intinya adalah mengambil atau kemudian karya orang lain dianggap karya dia sendiri tanpa mencantumkan sumber yang cukup ataupun katakanlah appropriate gitu. Oke, nah itu yang terjadi sebetulnya? Iya, tapi sebetulnya kita... Hasil penyelidikan dari tim independen? Enggak, ini hanya satu ini aja, ya tapi kan banyak hal. Nah, yang jelas secara umum ini kami sampaikan bahwa namanya plagiarisme itu belum banyak dipahami dan disepakati oleh banyak pihak. Makanya di dalam penentuan apakah seseorang plagiat apa tidak, memang tim panel, tim adjustment expert itu yang bisa kemudian secara jelas ya. Ada software-nya yang bisa meneliti apakah ini mengambil dari mana ya, itu ada namanya tunitin ya. Tapi itu hanya mengecek kesamaan, berapa persen, ambil dari sini, berapa persen dari situ, itu kita bisa cek. Oke, nah artinya gini Pak Gufron, dari hasil penyelidikan tim independen, apakah memang dugaan plagiarisme ini terjadi? Ya, itu kan tadi sudah saya sampaikan, sudah kami laporkan ke Pak Menteri ya, nanti bisa nanya Pak Menteri secara lebih kalang gitu. Ini kan saya kira Pak Dirjen mewakili sebetulnya. Iya, nah nanti Pak Menteri lebih bagus untuk saya menjelaskan secara detail, tapi yang jelas itu informasi-informasi detail yang apa gitu, kan pada beredar ya, tapi bukan dari tim independen. Oke. Iya. Pak Gufron, ya mungkin masih ke Pak Gufron ini banyaknya angka plagiarisme khususnya di Universitas Negeri Jakarta ini Pak. Ada mahasiswa calon dokternya yang kurang paham bagaimana metode penulisan atau memang ada pembiaran yang begitu bebas di kampusnya? Ya, jadi memang ada satu sistem ya, sistem yang kurang mengikuti standar pendidikan tinggi Paskasarjana, gitu. Apa, standar apa Pak? Ya, standar itu banyak hal, contohnya Pak Menteri di dalam proses untuk pembimbingan itu satu dosen bisa pembimbing yang cukup banyak, terlalu banyak sehingga kontrolnya menjadi kurang. Standarnya itu sekitar? Ya, standarnya paling tidak kan satu orang itu dalam satu tahun 5 sampai 10. 5 sampai 10, oke. Untuk program dokter ya, gitu ya. Kalau yang tersebar ini sampai ada seratusan lebih, ini kalau satu tahun 5 sampai 10, taruhlah maksimum 10, artinya ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun lebih. Ya, saya nggak tahu itu. Kalau paling tidak saya nggak melaporkan itu, tapi di dalam tim kami sudah menyelisik itu. Tapi informasi kan banyak beredar itu, dari saya nggak tahu sumbernya di mana itu. Oke, Pak Amih, ini menarik kalau tadi disampaikan sama Pak Gufron bahwa belum banyak juga orang yang tahu bahwa plagiarisme itu yang seperti apa, yang termasuk plagiat itu yang bagaimana. Termasuk dosen-dosen. Termasuk dosen? Iya. Jangan-jangan dosen-dosen juga sebetulnya dia dalam tanda kutip berbuat itu, melakukan itu. Bisa, bisa terjadi. Nah, susahnya kalau karena dipakai orang yang nggak suka. Oke. Saya jadi rektor, dia nggak milih saya, terus ngubel-ngubel. Cari-cari. Cari-cari bisa juga. Makanya harus hati-hati betul. Dan makanya harus ada timnya, Pak. Timnya. Nah, itu kalau bagi mereka yang tidak mengetahui bahwa itu adalah plagiat, tapi terus ditemukan konsultasi? Nggak ada excuse itu. Nggak ada excuse? Nggak ada excuse. Jadi, kalau yang bersangkutan itu bekerja di dunia akademia sebagai dosen, sebagai peneliti. Apalagi misalnya bertanggung jawab dalam proses pendidikan untuk pasca sarjana, S2 atau S3. Nggak ada excuse bahwa saya... Nggak tahu. Karena harus tahu teknik penulisan akademik yang benar itu seperti apa. Cara mengutip itu seperti apa. Cara merujuk itu seperti apa. Nah, itu bagian dari tadi apa yang harus diketahui oleh dosen, pembimbing. Yang bersangkutan sendiri itu harus paham bahwa menulis yang benar untuk sebuah karya ilmiah. Apakah tesis atau disertasi itu ada ukurannya, ada patokannya, ada kaidahnya. Kalau di buku-buku tulisan itu kan ada. Kalau mengutip misalnya Chicago Times misalnya atau EPA gitu misalnya, itu kan ada itu. Jadi, cara mengutip, cara merujuk, cara membuat rumusan. Itu semua ada metodenya ya Pak? Ada metodenya. Artinya kalau tidak ada excuse, mereka yang mendapatkan titel karena hal itu, itu bisa kena sanksi. Nah, ini kan soal ini, soal quality control tadi itu. Jadi, bagaimana penyelenggara pendidikan pasca sarjana itu, quality controlnya itu untuk dua hal. Jadi, dari sisi keilmunya tadi itu dijaga, jadi yang bersangkutan, kan begini. Kalau kita mengikuti sidang disertasi, promovian yang tersebut itu kan, yang disebut seseorang, sebutlah pulang, yang amat terpelajar, yang amat terdidik. Itu sangat tinggi sekali. Jadi, noblesse oblige gitu kan. Orang yang mendapatkan kemuliaan karena ilmu, itu ada disertai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab akademik itu ya harus dipikul, harus diketahui. Antara lain adalah paham kaidah, paham etika akademik. Dan harus patuh betul. Pak, ini berarti kan harus ada quality control dari universitasnya ya. Ini apa mungkin ada motif lain sih dari universitasnya? Nah, kalau kita menunjuk pada doku, pada kebijakan di Kementerian Dikuti yang waktu itu di Kementerian Dikuti itu sudah ada standar nasional pendidikan tinggi. Itu termasuk sampai penjenjangan di tingkat doktornya. Itu sudah ada? Sudah ada. Tapi ini dipahami nggak sama dosen-dosen yang... Ya, harusnya teorinya paham. Teorinya paham, tapi prakteknya... Ya, prakteknya ya... Ya, saya nggak tahu banyak dosen itu paham. Ini contoh saja. Dosen itu harus sebagai bukti dia profesional. Ikut lulus namanya serdos, sertifikasi dosen. Apa yang terjadi? Yang lulus itu paling-paling 60 persen, 40 persen nggak lulus. Oke. Ya, artinya nggak profesional. Kenapa nggak lulus? Umumnya, kan salah satu diminta mendeskripsikan dirinya. Siapa dia? Ya. Dia latar belakang seperti apa, segala macam. Itu banyak yang copypasta. Nggak lulusnya itu. Jadi, untung kalau dosen laki copypasta punya dosen laki. Ini dosen laki copypasta punya perempuan. Untuk deskripsikan dirinya. Ya. Jadi, ya jelas nggak lulus ya. Itu kalau dosen itu ngambil S3, kemungkinan juga dia melakukan... Mungkin. Kita nggak tahu. Makanya memang begini. Soal tulis menulis ya. Itu harus sejak kecil. Jadi, artinya sejak SD SMA itu diajarin. Nah, kita jarang itu di SMA bahwa kalau ngambil ide orang, copypasta itu harus hati-hati, kayak segala macam, kan hampir tidak pernah diajarin. Ya. Sehingga, bayangkan, mereka kerja masih dalam kerja, terus sambil ambil S3 ya. Gimana ngajarinya? Ya. Sebetulnya dulu... Dan concernnya ya. Ya. Mungkin ya tahu-tahu juga gitu ya. Tapi ya... Apalagi anak sekolah sekarang mungkin level SMP sambil dengan SMA banyak bah Google gitu kan. Iya. Copypasta. Copypasta. Itu dianggap miliknya sendiri. Dia nyari sendiri dari Google kan. Iya. Sebetulnya... Harusnya ditulis itu. Google gitu. Kalau yang ini di dalam pelagi harisma itu, kalau ide yang sifatnya umum ya, pahamannya ada ide bahwa peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia IPTEC. Nah, itu penting gitu. Itu kan umum. Gak usah merujuk ke siapa, copypasta pun juga gak masalah ya. Karena itu umum ya. Tapi kalau bahwa, katakanlah, orang yang kuliah itu memperoleh pekerjaan tiga kali lipat. Lebih mudah daripada yang tidak kuliah. Nah, itu kan mesti berbasis penelitian atau apa. Nah, itu harus dirujuk. Merujuk. Nah, merujuknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Amik tadi. Bagaimana cara menyuruk yang benar. Itu diajarin sebetulnya untuk masuk ke pasca sarjana. Oke. Cuma kalau tidak ada perhatian, kontrol mutunya kurang, segala macam, ya itu kan akhirnya gak terjadi kontrol mutu yang lain. Pak Gufron, ini kalau tadi dalam proses sertifikasi dosen saja, itu lebih kurang ada 40% yang tidak lulus. Karena sebetulnya ada indikasi dia melakukan plagiarisme untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Saya, ini kekhawatiran artinya, bahwa promoter-promoter, dosen-dosen promoter itu juga sekitar 40% juga sebetulnya. Kualitasnya di bawah, ya? Kualitasnya juga, ya dari banyak yang pelajar. Bagusnya ya, itu kan asumsi dan estimasi ya. Saya kira bagus kita adakan penyelitian atau penelitian, berapa kita ukur, nah sekitar persen. Tapi memang saya kira ya ada pasti. Oke, baik. Pak Gufron dan Pak Amik, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Lansetok masih akan kembali.